Intro Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hamriau melaksanakan tes urin kepada puluhan petugas lapas kelas 2A bagan siapi-api secara acak. Untuk memastikan seluruh petugas lapas bagan siapi-api terbebas dari penyalahgunaan narkoba, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hamriau, Mulyadi, melakukan tes urin kepada seluruh petugas lapas dengan memilih secara acak kepada 10 orang petugas. Mulyadi menjelaskan kegiatan tes urin secara mendadak dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam memerantasan narkoba dan jika ditemukan akan ditindak secara tegas. Tes urin secara acak ingin memastikan bahwa lapas bagan siapi-api betul-betul bersih dari yang terkait namanya narkoba, baik petugas maupun warga minyak. Nah kita mulai dari petugas dulu, jadi jangan sampai nanti petugasnya sudah mulai coba-coba pakai, hati lelah, otomatis teribas kepada warga minyak. Setelah dilakukan tes urin, petugas lapas yang dipilih secara acak tersebut dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. Dari Krokan Hilir, Julius melaporkan.